Sih, nampak kutu-kutu. Sudelun polisi dari Polsek Merbu Aceh Barat membekuk Priyazet, 23 tahun, penduduk kompleks perumahan bantuan di Penaga Baru, Kecamatan Merbu. Penangkapan pemilik sabu-sabu berawal dari kecurigaan polisi ketika pelaku berada pada sebuah lapangan sepak bola di Kecamatan Setempat bersama dua pemuda lain. Pengungkapan kasus narkoba diungkap Kapolres Aceh Barat AKB Piraden Bobi area Prakasa S.I.K. melalui Kapolsek Merbu Ibda Fitria di S.H. dalam konferensi pers di Mapolsek Setempat. Bersama pelaku, polisi ikut mengamankan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak dua paket dengan berat bruto 0,20 gram yang ditangkap pada 8 Desember lalu. Tanggal 8 Desember 2018 sekitar pukul 23.00 WIB, Kanin Dres, Kanin Intel dan anggota Polsek melaksanakan patroli dialogis ke kampung persiapan Penaga Baru. Jadi pada saat melaksanakan patroli, tiba-tiba didapati tiga pemuda yang lagi duduk di lapangan bola dekat jembatan. Kemudian karena aparan merasa curiga, jadi didekatin dan digeledah. Pada saat digeledah, tiba-tiba satu orang lari. Lari, kemudian aparan mengejar sampai dapat. Setelah yang bersekutan dapat, kita bawa ke Polsek, kemudian sampai di Polsek, kita interogasi, kemudian kita cek urinnya, ternyata yang bersekutan positif menggunakan sabu. Kemudian setelah kita interogasi, pada mulanya yang bersekutan tidak mengakui bahwa dia ada menyimpan sabu. Setelah kita interogasi, kemudian mengakui bahwa dia menyimpan sabu. Kemudian pada pukul 01.00 diniari minggu, kita menggeledah ke rumah yang bersekutan. Saya pimpin langsung, kemudian disaksikan oleh kecik Penaga Baru. Kemudian kita geledah rumahnya, didapatin dua paket sabu yang tersimpan di sela-sela tempat tidur yang bersekutan. Kemudian yang bersekutan kita bawa ke sini dan kasus ini kita kembangkan.